PLN melalui subholding PLN Nusantara Power membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Groundbreaking PLTS IKN 50 MW menandai awal dari perjalanan panjang menuju masa depan energi terbarukan. PLN Nusantara Power siap mengawal pembangunan PLTS ini demi masa depan ibu kota Nusantara. PLN Nusantara Power untuk Nusantara! Inilah persembahan PLN Nusantara Power bagi IKN. PLN Nusantara Power, energizing the future. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Ketua KONI Jatim M. Nabil memberikan apresiasi kepada Pemprov Busu Jatim atas raihan berbagai prestasi. Dan pada kegiatan keju prof ini harus ada perhatian khusus kepada para atlet yang punya potensi sehingga bisa menjadi atlet potensial di masa depan. Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil memberikan apresiasi kepada Pemprov Busu Jatim atas raihan berbagai prestasi. Dan pada kegiatan keju prof ini harus ada perhatian khusus kepada para atlet yang punya potensi sehingga bisa menjadi atlet potensial di masa depan. Di salah-salah kegiatan keju prof Busu Jatim 2024, kejuaraan busu pelajar tingkat nasional dan kejuaraan busu veteran dari Kamis hingga Minggu ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa sehingga tiga event kejuaraan busu ini diikuti oleh 1.159 peserta yang datang dari 25 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kegiatan ini diselarakan untuk pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet berbakat dan potensial untuk menjadi atlet musuh yang handal yang nantinya akan mewakili kabupaten kota atau provinsi untuk berbagai event kejuaraan musuh baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil juga menjelaskan untuk mencari bibit atlet potensial salah satunya dengan menggelar berbagai kejuaraan sehingga regenerasi para atlet bisa berjalan dengan baik. Pada kejuaraan busu ini, para atlet busu pelajar menampilkan berbagai kemampuan di berbagai nomor taulu, sanda dan nomor tradisional. Pada hari kedua kejuruprof busu jatim 2024 dipertandingkan nomor taulu taijihwan putra putri maupun nomor sanda atau taruh. Salah satu kekuatan di cabang olahraga itu adalah seringnya mengikuti kompetisi dan itu sudah dilakukan oleh busu dan itu sudah terjawab pada saat KON kemarin kita juara umum untuk emas 9 medali perak artinya bahwa itu prestasi puncak di taulu saja 9 perak juga di taulu kalau 9 perak itu kan berarti potensi mendekati emas besar paling tidak separuh lah yang kalah beneran bener-bener kalah yang lain mungkin padahal faktor X faktor X itu psikisnya atau goyang sebentar nah ini sesuatu yang harus dilaksanakan secara rutin dan ini sampai lihat sendiri pesertanya 1125 1125 itu bukan jumlah yang sedikit berarti atusnya semua masyarakat dan anak-anak pelajar atau pemula itu sudah sangat tinggi dan saya mengapresiasi kenapa tidak boleh ada kekosongan atlet dalam sebuah campur ada regenerasi yang selalu berjalan dan ini dilakukan oleh busu dengan cara kegiatan seperti ini Yonik Mawan melaporkan selamat menikmati 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 selamat menikmati